Laporan Panen Produksi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya Yang dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, serta pemasaran Yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan Salah satu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan Yaitu budidaya ikan Yang dilakukan pada lahan atau wadah terkontrol mulai dari persiapan lahan Pemeliharaan hingga panen dan pasca panen Panen dan pasca panen merupakan tahapan terakhir di dalam proses budidaya ikan Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran pasar atau konsumsi Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pemanenan ikan Di antaranya memperlakukan ikan secara cermat dan hati-hati Selanjutnya segera mendinginkan ikan Untuk menjaga ikan tetap segar Dan memperlakukan ikan secara sehat dan bersih Memperhatikan ketepatan waktu selama proses pemanenan Pemanenan ikan sebaiknya dilakukan ketika suhu tidak tinggi Atau matahari sedang teduh Biasanya itu yang tepat adalah pagi hari Antara jam 6 hingga jam 8 Dan sore hari pada saat jam 3 hingga jam 5 Pada kolam atau lahan yang memiliki carin yang dalam Kadangkala tidak mampu mengeluarkan air secara maksimal Sehingga diupayakan untuk menghalau ikan Hingga di depan pintu air Agar ikan dapat keluar secara total Giatan pendataan produksi budidaya ikan Bandeng Kali ini Yaitu Di lokasi budidaya ikan desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Didapatkan data produksi berkisar 1.600 kg Atau 1,6 ton Pada lahan seluas 1,6 hektar Atau tingkat produktivitas 1 ton per hektar Pada lahan seluas 1,6 hektar